Intro Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajar Tuhan yang kuasa Tuhan yang menolong hidupku Tuhan yang ajar Tuhan yang kuasa Diwaku ditembus olehnya Selamat pagi bagi kita sekalian Jemaat Tuhan dimanapun kita berada Kita bersuka cita karena pagi ini Kita sudah dibangunkan kembali Oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Sebelum kita beraktifitas Kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu Sebagai kekuatan Di dalam kita menjalani hidup pada hari ini Namun sebelumnya kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Karena engkau adalah Tuhan dan Allah kami Di saat pandemi COVID-19 Melanda negara kami Namun kami masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi ini Untuk beraktifitas Namun sebelumnya kami akan merenungkan firmanmu Berkati hambamu Dan juga kuatkan kami Dalam mendengarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Saudaraku yang kekasih Pagi ini Kita akan merenungkan firman Tuhan Yang terambil dari Matius 23 Ayatnya yang ke-28 Demikian firman Tuhan Demikian juga lah kamu Di sebelah luar Kamu tampaknya benar Di mata orang Tetapi di sebelah dalam Kamu penuh kemunapikan Dan kedurujanaan Saudaraku yang kekasih Firman Tuhan ini Adalah merupakan Kecaman Yang datangnya Dari Tuhan Yesus Terhadap Orang-orang Parisi Dan juga ahli-ahli Torah Dalam Matius 23 ini Ada delapan Kata Kesaman Yesus Yang dikatakan ialah Celakalah kamu Saudaraku yang kekasih Delapan Kata celaka Yang dikecamkan Oleh Tuhan Yesus Kepada ahli Torah Dan orang-orang Parisi Siapakah ahli Torah Ahli Torah adalah Guru-guru Agama Yang sudah Mempelajari Tentang Torah Tuhan Dan mahir Dan mereka lah yang mengajarkan juga Torah Tuhan itu Kepada Umat Israel Siapakah orang Parisi Orang Parisi Adalah orang yang selalu Menganggap saleh Dan yang menganggap dirinya adalah Benar Dan dia adalah Yang benar diantara semua orang Dan dia selalu Mencari Mencari Kesalahan-kesalahan Orang Yang mengajarkan Tentang Yesus Ataupun yang Mengajarkan tentang Allah Nah saudaraku yang kekasih Ternyata Kedua kelompok ini Baik ahli Torah Maupun Parisi Dikatakan oleh Yesus tadi Pada Ayat 28 Demikian juga kamu Di sebelah luar Kamu tampaknya benar Di mata orang Tetapi di sebelah dalam Kamu Munapik Dan durjana Saudaraku yang kekasih Saya kira Tidak sedikit juga orang Pada saat ini Menganggap dirinya Jauh lebih saleh Daripada Orang-orang lain Menganggap dirinya Jauh lebih benar Daripada orang-orang lain Menganggap dirinya Yang Sudah Memahami Tentang Pirman Tuhan Saudaraku yang kekasih Namun Hanya di luar Omong kosong Seperti pepatah mengatakan Tong kosong Nyaring bunyinya Ternyata Tingkah laku mereka Tidak sama seperti Apa yang mereka ungkapkan Dan juga tidak sedikit Sekarang kita melihat Orang mencari Kesalahan-kesalahan orang Dan juga tidak sedikit orang Memberitakan Tentang Kesalahan-kesalahan orang Walaupun itu Tidak benar Itulah yang dikatakan Hock Apalagi saudaraku yang kekasih Pada saat pandemi Covid sekarang ini Pemerintah kita Sudah bekerja keras Bersama dengan Tim Gugus TNI dan Polri Dan Satpol PP Namun dibalik itu Tidak sedikit juga orang Yang mengabarkan Berita-berita bohong Yang mengatakan Dia adalah yang lebih benar Dia adalah lebih baik Ternyata saudara Itu hanya Ungkapan kata Sama sekali Tidak menunjukkan Daripada sikap hidup Dan perkataannya itu Kepada orang lain Dia hanya Membenarkan dirinya Dia menyalahkan orang lain Dan juga mencari-cari Kesalahan orang lain Nah saudaraku yang kekasih Pada pagi hari ini Kita sebagai orang Percaya kepada Yesus Kristus Yang kita akan menjalani Hidup kita Hingga sore nanti Apakah diantara kita Masih ada Yang ingin Membenarkan diri Yang menganggap diri Lebih hebat Dan juga Sering mencari Kesalahan-kesalahan Orang lain Jikalau itu Masih ada saudara Bertobatlah Karena kita percaya Seperti Orang Parisi tadi Munapik Muka Nabi Pikiran kotor Berarti Hanya menunjukkan Menampakkan Yang luar Tetapi di dalam Berbeda Memang pepatah mengatakan Gunung Dapat didaki Laut Dapat diukur Tapi hati manusia Hanya Tuhan Yang tahu Maka dari itu Saudara aku yang kekasih Tunjukkanlah Sikap hidupmu Sesuai dengan Apa yang Diperkatakan Dan lakukanlah Semua yang baik Jangan mencari-cari Kesalahan orang lain Belum tentu Bahwa saudara juga Engkau juga Jauh lebih banyak Kesalahan Daripada orang Yang kau katakan Salah Belum tentu Bahwa kau Lebih banyak yang Tidak melakukan Kebenaran Daripada orang Yang kau katakan Tidak melakukan Kebenaran Contohnya Parisi Dan Ahli Torat Dia mengajarkan Torat Dia mengajarkan Tentang Allah Tetapi dia Tidak melakukan Apa yang dia ajarkan Dia hanya Mementingkan Kelompoknya Mementingkan dirinya Mengabaikan Orang-orang lain Itu maka Yesus katakan Bahwa aku datang Untuk domba-dombaku Yang tersesat Saudara Berarti Berarti Pada jaman Para nabi-nabi Pada jaman Orang-orang Parisi Pada jaman Ahli-ahli Torat Umat Tuhan itu Ibaratnya Seperti domba Yang tidak lagi Memiliki gembala Seperti domba Yang tersesat Disanalah Kehadiran kita Bukan Mengeruhkan Suasana Tetapi Menjernihkan Yang keruh Bukan Memunculkan Polemik-polemik Yang membuat manusia Bingung Tapi bagaimana Kita ini Untuk Menunjukkan Sikap hidup Supaya manusia Tidak bingung Tetapi dia Tahu Ini adalah Kebenaran Yaitu Yang datangnya Daripada Pirman Tuhan Maka Saudaraku yang kekasih Hari ini Mari Kita tunjukkan Sikap hidup Orang percaya Kepada Yesus Bagi setiap orang Jangan Munapik Jangan Hanya di luar Tapi Dari dalam hati kita Dari hati Sanubari kita Kita melakukan Yang terbaik Dalam kehidupan ini Khususnya Pada saat Pandemi Covid ini Orang banyak Membutuhkan Kehadiran kita Orang banyak Membutuhkan Sikap hidup kita Yang baik Orang banyak Membutuhkan Uluran tangan kita Bagi sesama kita Maka dari itu Saudara Berbuatlah Semasa ada Kesempatan Diberikan oleh Tuhan Jangan Hanya Omong sana Omong sini Tapi Belum tentu Kebenarannya Jangan seperti Ahli Torat Jangan seperti Orang Parisi Mereka itu Dikecam oleh Yesus Sebagai Orang Durjana Sebagai orang Munapik Yang tidak pernah Melaksanakan Apa yang Diajarkannya Dalam kehidupannya Selamat pagi Salam sehat Doa kita Covid Segera berhenti Amin Kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Tuhan Kami sudah merenungkan Pirmanmu Berkati Pirmanmu Pada pagi hari ini Kami mendoakan Bagi Penatua Dan liakan kami Yang sudah Emeritus Naras dan Nora Beserta dengan Keluarga Berkati mereka Semua Bapak Sebagai orang Yang sudah banyak Melaksanakan Tugas Panggilan Sebagai Pelayan-pelayan Tuhan Sukacitakan mereka Di usia mereka Yang sudah lanjut Dan kami percaya Emeritus kami Dan Nora Naras kami Tuhan Berkati Juga para pendeta-pendeta kami Yang sudah pensiun Dan juga yang memasuki Masa pensiun Berkati mereka Bersama dengan Keluarganya Nora Dan Naras Agar Di saat-saat Masa usianya Yang tua Tetapi Sukacitanya Yang luar biasa Kami doakan Pada pagi hari ini Covid-19 Tuhan Dimana di Indonesia Masih kami Lihat Tanda-tanda Peningkatan Yang terpapar Walaupun kami Lihat juga Orang yang sembuh Juga cukup Siktifikan Maka dari itu Bapak Minggu ini Kami mendoakan Agar mulai Melandai Orang yang terpapar Dan meningkat Orang yang disembuhkan Dan juga Kurang Orang yang korban Berkati pemerintahan kami Tim gugus tugas TNI dan Polri Yang senantiasa Melaksanakan tugas Panggilannya Khususnya Saat ini PPKM Yang ketat Di Jawa dan Bali Dan 15 Kota Dan kabupaten Di luar Jawa dan Bali Agar kami patuh Protokoler Terima kasih Bapak Terima kasih Berkati Jemaatmu Yang beraktifitas Pada hari ini Hingga sore nanti Seluruh Warga GBKP Kelasis Jakarta Kalimantan Maupun Warga GBKP Dimanapun Berada Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih